Terima kasih telah menonton Menata pertandingan 16 besar nantinya, Tasya berharap bisa menampilkan permainan yang lebih baik lagi. Alhamdulillah, puji syukur sama Allah pertandingan berjalan lancar. Ya tadi, yang penting fokusnya aja sih setiap perpukulannya, penting masuk dulu. Yang penting berani sama berani nerapin pukulannya. Ya pengennya sih mainnya bisa lebih baik lagi, lebih berani lagi, lebih bagus lagi. Sementara itu di pertandingan lainnya, pasangan campuran Indonesia Jaidan Arafi Nabawi dan Pelisa Alberta Pasaribu harus mengakui keunggulan pasangan Thailand Wirapat Pak Jarung dan Omnica Jongsata Ponpan. Ganda campuran Indonesia tersebut kalah 14-21, 21-13, dan 22-24. Jaidan dan Pelisa mengakui kegagalan mereka akibat banyak kesalahan sendiri yang dilakukan. Pertandingan hari ini, puji Tuhan, selesai dengan baik, tanpa cedera. Walaupun kita kalah, juga pertandingannya, kurang saya kurang puas dengan permainan saya sendiri. Karena banyak kesalahan sendiri yang gak perlu, tapi saya lakukan, itu juga di luar kontrol saya sendiri yang gak bisa dikontrol. Ya biasa-biasa aja sih gak terlalu, cuman permainan kita juga gak keluar. Evaluasinya ya harus cari cara gimana caranya kalau kita lagi underperform. Gimana keluar dari tekanan, karena ini musuhnya juga senior kan. Jadi gak segampang itu kita keluar dari tekanan, dari busuknya kita, karena dia juga pengalamannya lebih banyak. Lebih tahu gimana caranya kontrol permainan, jadi kita harus belajar lah, belajar banyak dari kegagalan hari ini. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.